hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya eh kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi aplikasi WhatsApp enggak bisa dibuka gimana Mas enggak bisa dibukanya gini nih teman-teman jadi ketika kita double-click enggak ada apa-apa enggak ada bisa kebuka gitu ya meskipun diklikkan nantan administrator nggak bisa ya kadang dia error PP PP apa gitu PP TMG error kadang nggak bisa dibuka seperti ini gitu itu penyebabnya bisa karena virus bisa karena Windows update ya bisa karena emang teman-teman pernah hapus file system gitu nah ini ngepeknya ke WhatsApp nah nggak bisa teman-teman ini dibuka ya jadi yang pertama teman-teman teman-teman silakan pilih troubleshoot kompatibel ya ini cara yang pertama lalu teman-teman pilih try recommended setting lalu tes program ya ini masih nggak bisa ini tuh di next aja ya Nah ini cara yang pertama itu masih enggak bisa padahal udah fix aja udah bisa tapi tetap nggak bisa itu nggak bisa dibuka seperti ini ya Nah oke cara yang kedua klik kanan lalu pilih properties lalu pilih kompatibel ya silahkan hilangkan checklist run a program kompatibel lalu oke kalau teman-teman coba lagi masih bisa apa eh masih nggak bisa-bisa nggak bisa ya nggak bisa ini teman-teman badannya tuh nggak bisa ini oke oke kalau misalkan masih nggak bisa teman-teman lanjut ke cara yang ketiga cara yang ketiga yaitu teman-teman harus meng-update ke WhatsAppnya ya silakan konekan internetnya terlebih dahulu lalu buka browsernya bebas lah browser apa saja ya kalau teman-teman eh tulis aja disini download WhatsApp gitu atau WhatsApp gitu ya jadi biasanya emang perlu di-update juga aplikasinya Hai seperti itu ya klik aja yang paling atas teman-teman lalu di sini temen-temen pilih yang download for Windows ya boleh sebenarnya teman-teman pilih yang bawah juga boleh yang 64-bit boleh tapi sarannya pilih yang langsung download for Windows agar full versi nah ini untuk ukurannya hanya 129 MB lumayan kecil apa besar ya sedang lah ya yang sedang-sedang saja nah silahkan ditunggu saja teman-teman sampai selesai nanti kalau misalkan udah selesai kita update Google eh Google update ya aplikasi WhatsAppnya dan cara ketiga ini sangat ampuh teman-teman karena apa jadi sistem-sistem si WhatsApp yang udah cres yang udah rusak diganti oleh sistem WhatsApp yang baru lagi lebih pres gitu akhirnya biasanya pakai cara ketiga ini masalahnya teratasi ya jadi teman-teman teman-teman bisa whatsappan lagi chattingan lagi sama istri sama teman-teman pacar sama mantap nah ini udah selesai teman-teman downloadnya ya udah selesai silahkan dikos aja brosernya lalu kita cari file yang tadi didownload nah ini ya teman-teman tinggal di double-click saja nanti lalu yes ya jalankan nanti proses update-nya itu seperti ini akan muncul bulat seperti ini ya seperti ini misalkan teman-teman internetnya jangan putus ya yang putus ini tuh proses update temen-temen jadi si WhatsAppnya akan terbuka otomatis seperti ini tanpa kita install tanpa kita scan barcode lagi ya jadi udah kita langsung login semua catan ada di sini ya yang ada di handphone kita itu ada di sini banyak saya catan banyak temen saya semenjak saya punya channel YouTube saya itu banyak temen yang sering nemenin tiap malam ya banyak tiap malam Oh ini subscriber atau viewer saya semua ya jadi lagi galau ada yang nanya-nanya jadi nggak galau saya ya seperti ini jadi untuk catannya masih lengkap teman-temannya masih lengkap eh jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama dicoba aja ya semoga masalahnya yang teratasi ya semoga berhasil mengapa dengan cara sendiri gitu tanpa perlu ketukang service gitu ya nah ini temen-temen ini banyak banget nih temen-temen yang viewer atau subscriber ya terima kasih ini sudah temen-temen saya dari pagi ketemu pagi lagi Tuhan nangis oke lah temen-temen WhatsAppnya sudah bisa ya cuma itu aja caranya silahkan temen-temen praktekan sendiri jangan takut salah ya jangan takut mencoba belajar sendiri oke lah temen-temen mungkin cukup sampai disini saja sekian kurang lebihnya mohon dimaklum ya mohon di maaf tata caranya belepotan banget oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati